Nah, tapi kira-kira ada implikasi ekonominya enggak ya? Nah, jadi implikasi ekonominya akan dipaparkan di presentasi ini. Nah, sebelum kita mulai, mau memastikan lagi ya, kajian yang akan dipaparkan itu bentuknya literature review. Sehingga kalau misalnya ada peserta yang ingin memberikan pendapat cara melakukan penelitian empiris dari topik ini, dipersilakan memberikan pendapatnya di akhir presentasi. Sebelum kita mulai, akan dibacakan beberapa peraturan housekeeping. Pertama, seluruh partisipan diharapkan mematikan mikrofon selama paparan berlangsung. Kedua, sesi diskusi dan tanya-jawab akan dilakukan di akhir setelah paparan pembicaraan selesai. Ketiga, pada sesi diskusi dan tanya-jawab ini, serta yang ingin bertanya dapat memilih satu dari dua cara berikut, yaitu, satu, memilih opsi tombol raise hand pada zoom, atau dua, menuliskan pertanyaan chatbox. Lalu, untuk memudahkan moderator dalam sesi tanya-jawab, kami mohon kerjasama para peserta untuk mengubah tampilan nama profil pada zoom dengan format nama underscore instansi. Dan terakhir, peserta dilarang mengutip pendapat atau audio dari acara ini tanpa izin dari panitia maupun narasumber dan merekam tanpa isi izin pihak panitia. Maka dari itu, tanpa menunggu lama lagi, kita persilahkan Aisyah dan Esther untuk memaparkan materinya. Untuk Aisyah dan Esther, waktu dan layar dipersilahkan. Apakah segini sudah bisa kelihatan? Sudah terlihat? Oke, Esther silahkan. Oke, terima kasih AID, terima kasih Kak AIM. Selamat pagi untuk Bapak-Ibu dan teman-teman peserta sekalian. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Esther Dwi dan dengan saya Aisyah Azriela akan sedikit memaparkan dan mempresentasikan tentang hasil kajian kami terkait dengan salah satu topik yang sangat sering dibahas di mikroekonomi yaitu alokasi dalam rumah tangga. Dan pada sesi sharing session di Mikroekonomic Dashboard FABUGM pagi ini, kami akan membahas tentang alokasi dalam rumah tangga dan apakah kemudian birth order atau urutan kelahiran signifikan terhadap keberhasilan anak. Oke, kemudian di next. Jadi, agenda kita pada pagi-pagi ini, kita menemukan tentang bagaimana kemudian penelitian-penelitian birth order itu membuktikan beberapa aspek kehidupan di individu, mulai dari ekonomi, sosial, dan sekonomis. Kemudian bagaimana alokasi dari sumber daya di dalam rumah tangga itu dapat kemudian menjadi salah satu analisis atau alat analisis tambahan untuk mengkaji bagaimana kehidupan terkait dengan pengendalian penduduk yang saat ini banyak dilakukan oleh negara maju dan negara berkembang. Kemudian juga kita akan membahas tentang beberapa teori yang digunakan dalam kajian ini dan kita juga selanjutnya akan membahas tentang inti dari bahasan tulisan ini dan menggunakan beberapa indikator tentang dampak dari urutan kelahiran ini. Kemudian juga nanti kita akan memaparkan tentang analisis kebijakan dan beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh negara maju dan negara berpendapatan rendah. Oke, mungkin boleh di next. Oke, untuk pendahuluan, jadi sebenarnya yang sudah sempat tadi dikatakan oleh KAIM di awal bahwa banyak nih stereotip tentang karakteristik anak itu dilasarkan pada urutan kelahiran misalnya anak pertama lebih dimanja, kemudian anak kedua lebih diabaikan dan anak ketiga mungkin lebih mendambakan perhatian dan bahkan juga banyak literatur-literatur juga berdasarkan pada stereotip ini. Kemudian hal ini juga menjadi salah satu fokus oleh Fred Adler yang merupakan psikolog terkenal yang dia secara khusus bahkan mengkaji bagaimana urutan kelahiran mempengaruhi perkembangan dan kepribadian anak. Kemudian setelah Adler banyak berkembang penelitian-penelitian yang sampai saat ini juga masih dilakukan dan beberapanya bahkan tersebar di pendidikan, sosial-psikologis, kesehatan, dan bahkan kejahatan. Mungkin boleh di lanjut. Dimulai dari Adler tadi yang pada tahun 1928, perkembangan selanjutnya sampai saat ini penelitiannya cukup bervariasi dan memiliki kesimpulan yang belum maya kontras. Maka dari itu hal tersebut dapat memunculkan pertanyaan apakah kemudian penelitian tentang urutan kelahiran ini yang dilakukan oleh para peneliti selama ini merupakan suatu kegagalan peneliti dalam melihat realita dan membangun model serta menggunakan data. Salah satunya yang menjadi karya terkenal itu adalah dari Salway yang pada tahun 1996 mengkaji, melakukan penelitian bahwa kemudian birth order ini lebih signifikan untuk mempengaruhi kepribadian dan pengembangan anak, bahkan melebihi gender, kelas, dan usia. Penelitian Salway ini kemudian banyak menjadi acuan, paper acuan dari penelitian-penelitian selanjutnya, tetapi Fraser pada tahun 1996 membuktikan bahwa pemikiran Salway ini tidak dapat dibuktikan secara empiris dan bahwa aspek-aspek lain seperti gender, kelas, dan usia itu menjadi lebih signifikan untuk menentukan kepribadian dibandingkan urutan kelahiran. Kemudian dari beberapa hasil penelitian yang cukup pro-contra tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa urutan keluarga, urutan kelahiran, dan alokasi sumber daya merupakan beberapa aspek yang menarik untuk dikaji bagaimana hubungannya dan yang akan terkait juga dengan kebijakan pengendalian penduduk. Maka dari itu tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji signifikansi dari urutan kelahiran terhadap berbagai dimensi kehidupan anak dan juga kita akan lihat bagaimana perbedaan alokasi tersebut berbeda pada setiap anak. Kita akan membahas beberapa landasan teori yang cukup menarik dan saling melengkapi. Di sini kita akan membahas, kita akan menggunakan dari human capital theory yang dikembangkan oleh Becker, kemudian juga dari source deprivation atau delusion theory yang dikembangkan oleh Judith Clay. Kemudian juga kita akan membahas salah satu teori lagi yaitu the confluence theory yang dikembangkan oleh Robert Zhang. Jadi pada teori human capital yang dikembangkan oleh Becker, Becker memapakan bahwa sebenarnya investasi itu juga bisa dilakukan di individu dalam bentuk seperti pendidikan, pelatihan, dan kemudian sikap dalam bekerja yang memiliki tingkat pengembalian atau return seperti pendapatan, kesejahteraan, dan indikator-indikator non-monitor lainnya. Kemudian juga Becker memandang bahwa human capital theory ini produktivitas dipandang sebagai suatu dimensi yang unidimensional seperti satu dimensi yang skill-skill tersebut atau pengetahuan tersebut akan mengaruhi tingkat produktivitas di berbagai aktivitas. Jadi mengaruhi tingkat produktivitas secara umum. Kemudian Becker juga memakakan kekutusan untuk melakukan investasi didasarkan pandangnya perlindungan benefit dan juga perbandingannya dengan explicit dan inclusive cost, di mana bagi individu yang rasional keuntungan yang dinilai keuntungan yang lebih tinggi atau berhasil kena positif maka investasi tersebut akan dilakukan. Jika dalam alokasi pengeluaran rumah tangga, Becker secara tebas juga menjelaskan bahwa alokasi pengeluaran rumah tangga itu dipengaruhi oleh jumlah anak dalam keluarga dan berapa banyak dana yang dihabiskan untuk tiap anak. Dengan kata lain, semakin besar jumlah anak atau semakin banyak anak dalam suatu keluarga, alokasi pada tiap anak dapat berubah atau bahkan berubah. Kemudian dilanjutkan oleh resource dilution theory yang dikembangkan oleh Blake. Blake menjelaskan bahwa orang tua terhadap anaknya menyediakan beberapa sumber daya yang pasti sudah ada ketika anak itu lahir. Di antaranya ada settings atau lingkungan, kemudian ada opportunity dan treatment yang tidak mudah diubah, terutama beberapa aspek-aspek yang material. Blake juga menjelaskan bahwa semakin banyak anak, maka semakin sedikit sumber daya yang diberikan untuk tiap anak, sehingga kemudian output yang Blake pertegaskan dalam tulisannya adalah pendidikan akan terpengaruh secara negatif. Jadi Blake menekankan bahwa sumber daya yang disediakan oleh orang tua tidak mudah untuk diubah relatif terhadap waktu pertambahan anak. Kemudian juga yang terakhir kita akan menggunakan the confluence theory di sini yang dikembangkan oleh Zahol dan Markus, berbeda dengan dua teori sebelumnya Zahol dan Markus lebih menekankan tentang relasi masing-masing anggota keluarga dalam suatu keluarga di mana tingkat intelektual atau intelijensi dari masing-masing individu akan mempengaruhi tingkat intelektual individu lain dalam suatu rumah tangga secara umum yang akan disebut sebagai lingkungan intelektual. Zahol juga menyimpulkan bahwa semakin banyak jubah anak dalam keluarga maka tingkat intelektual secara umum akan menurun. Bagian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rakan saya, Aisyah. Terima kasih, Esther. Oke, mau masuk ke bagian pembahasan. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Esther, memang ada beberapa hal yang kita pilih untuk prioritaskan dalam diskusi hari ini. Untuk bagian yang pertama, kita akan menganalisis dan juga memprestasikan penemuan kita mengenai hubungan antara birth order effect dengan perbedaan alokasi waktu dan juga nantinya efeknya terhadap tingkat pencapaian pendidikan. Salah satu penemuan yang kita dapatkan dari beberapa studi-studi yang kita baca adalah bahwa tingkat signifikansi dan hubungan antara urutan kelahiran dan pencapaian pendidikan memang bervariasi tergantung keluarganya sendiri. Seperti yang tadi Esther sudah jelaskan, dari teori human capital theory dan juga resource dilution, mungkin memang dikatakan bahwa anak pertama yang akan paling mendapatkan banyak keuntungan. Tapi untuk confluence theory, mungkin anak yang lebih muda malahan yang akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan untuk di sini sendiri, kami mendapatkan dari beberapa kasus empirikal bahwa dapat dilihat bahwa ada pola sedikit di mana di negara berkembang, biasanya anak terakhir yang mendapatkan lebih banyak keuntungan akademis. Dan di negara maju, anak sulung yang mendapatkan lebih banyak keuntungan akademis. Dan untuk kasus-kasus yang kita fokuskan untuk penemuan tersebut, kita menggunakan Filipina, Afrika, dan Meksiko untuk negara berkembang. Dan untuk negara maju, kita menggunakan Amerika Serikat dan juga Perancis. Untuk faktor penyebabnya sendiri, ada beberapa yang kita lihat sering dibicarakan di setiap literature yang kita baca. Yang pertama adalah bahwa waktu yang dialokasikan oleh ibu untuk anak juga merupakan aspek yang sangat penting untuk keberhasilan dan juga pertumbuhan seorang anak. Dan yang kedua, kenapa bisa beda antara alokasi anak sulung dan anak-anak yang urutan kelahiran lebih nanti adalah juga karena ada faktor umur dan stabilitas pendapatan orang tua saat melahirkan anak tersebut atau saat membesarkan anak tersebut. Dan yang terakhir juga ada tingkat intelektual lingkungan rumah yang didapatkan dari teori Bajong yang tadi sudah diutarakan oleh Esther. Dalam negara berkembang di mana ada hubungan positif dengan pencapaian edukasi, yang pertama salah satu alasannya adalah karena kondisi orang tua. Menurut analisis yang dilakukan oleh Takuchi pada tahun 2020, biasanya saat orang tua mempunyai anak yang urutan kelahirannya lebih tinggi, mereka lebih berpengalaman dalam mengasuh anak. Bukan karena hanya dari umur, tapi juga dengan jumlah anak yang telah mereka urus dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua adalah pendapatan orang tua biasanya kalau di negara berkembang lebih stabil dan lebih tinggi saat sudah mempunyai anak yang terakhir. Dan untuk bukti empirisnya sendiri juga dapat dikaitkan kondisi-kondisi orang tua tersebut dengan beberapa kasus yang lebih spesifik terhadap beberapa negara. Jadi seperti untuk di Afrika, memang anak sulung biasanya dipaksa atau diajak oleh orang tua untuk bekerja bersama mereka. Dan karena itu mereka harus meninggalkan sekolah lebih awal. Untuk apa? Agar mereka bisa juga membantu untuk meningkatkan pemasukan keluarga tersebut yang mungkin nantinya bisa dipakai untuk adik-adiknya. Dan yang kedua, kalau dari kasus Meksiko, memang terlihat bahwa terdapat pertumbuhan pemasukan orang tua di kehidupan mereka. Kenapa? Karena biasanya saat mereka mempunyai anak-anak pertamanya, mereka masih muda dan juga pekerjaan yang mereka, okupasi mereka juga biasanya masih cukup lengang. Dan karena itu mereka nantinya akan experience income growth. Dan yang ketiga adalah dari Filipina, di mana memang dengan meningkatnya kebijakan untuk keharusan mengikuti sekolah dan hal seperti itu, terjadi peningkatan intelektual rumah tangga saat anak terakhir nantinya sedang melaksanakan edukasinya. Dan untuk faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap hubungan pencapaian edukasi dengan apa yang terjadi di rumah tersebut, juga dilihat bahwa biasanya pencapaian edukasi untuk anak perempuan lebih tinggi apalagi untuk kasus Filipina. Dan masih ada budaya di beberapa negara berkembang di mana perempuan yang harusnya mengurus orang tua dan keluarga. Dan apa dampaknya di sini yang bisa dilihat dari urutan kelahiran dengan pencapaian edukasi. Yang pertama, karena hal-hal tersebut, anak dengan urutan kelahiran yang lebih tinggi nantinya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mengapa? Karena mereka bisa mendapatkan kualitas edukasi yang lebih baik dan mereka juga tidak ada constraints yang memaksa mereka untuk keluar dari sekolah. Yang pertama juga mungkin karena mereka ada kondisi keuangan yang juga lebih stabil dari orang tuanya. Dan karena anak pertama juga di sini, kalau kasusnya seperti di Afrika, mereka juga bisa membantu untuk menambahkan pemasukan keluarga. Dan untuk faktor lainnya, dampaknya adalah bahwa biasanya di keluarga yang lebih tradisional, di mana these norms and ideas di mana perempuan harusnya mengurus orang tua masih ada, biasanya investasi ditujukan kepada anak laki-laki dan bukan anak perempuan di keluarga. Dari sisi lainnya, untuk negara maju, hubungannya antara urutan kelahiran dan juga pencapaian edukasi sebenarnya negatif. Menggunakan studi Perancis dan Amerika Serikat, dikatakan bahwa karena sebagian besar uang yang sudah dikumpulkan oleh orang tua biasanya habis dengan anak pertama mereka, sehingga anak pertama adalah yang mendapatkan paling banyak keuntungan. Dan juga lebih dari itu, orang tua biasanya masih bekerja dan dalam umur produktif saat membesarkan anak sulungnya. Dan kalau menggunakan teori yang tadi sudah dibilang oleh Esther, itu resource deprivation atau dilution, dan juga ada beberapa literatur dari Hill & Stafford dan juga Laibawitz, ada masalah dengan alokasi waktu. Dengan adanya lebih banyak anak, pastinya orang tua atau di sini lebih fokus terhadap ibu, mereka akan lebih sedikit mengalokasikan waktu untuk setiap anak. Dan mungkin itu mengapa ada stereotip bahwa anak yang paling kecil, kalau keluarganya besar, biasanya karena mereka tidak bisa diberikan banyak waktu, mereka dikompensate dengan barang-barang lain. Dan itu berpengaruh dengan pencapaian mereka dalam kehidupan maupun dalam edukasi. Nah, karena itu anak pertama akan menikmati lebih banyak waktu dari orang tua di tahun-tahun kritis tertumbuhan. Untuk dampak general point-point yang telah aku sampaikan, adalah anak pertama yang nantinya akan mendapatkan lebih banyak waktu dari orang tua. Kenapa? Karena mereka lebih ada akses untuk sumber daya finansial yang belum harus dibagi antara saudara-saudaranya. Dan karena itu, biasanya lebih tingginya urutan kelahiran akan berarti bahwa lebih rendahnya pencapaian edukasinya karena seperti yang telah saya katakan, bahwa sumber daya nantinya harus dibagi antara lebih banyak orang. Dan untuk dampaknya kepada keluarga yang lebih mampu di negara maju, sebenarnya jika orang tua, menurut paper yang ditulis oleh Ernest, kalau orang tuanya lulusan pendidikan sekolah menengah ke atas atau lebih, dan sebenarnya mereka dari negara maju dan juga pemasukannya cukup, tidak akan ada dampak dari urutan kelahiran terhadap pencapaian edukasi. Mengapa? Karena pendidikan adalah salah satu form dari investasi untuk manusia dan juga untuk anak. Sehingga mereka akan memprioritaskannya dan dengan menjunjung tinggi edukasi, mereka akan membagikan atau mengalokasikan resources untuk ensure that semua anak dapat pencapaian edukasinya bisa sama. Masuk efek yang kedua adalah efek dari birth order terhadap pekerjaan dan juga pendapatan. Menurut Bertoni dan Brunello, memang ada keuntungan yang akan dialami oleh anak sulung. Dan ada beberapa faktor yang nanti akan lebih dijelaskan. Namun, keuntungan tersebut dalam segi penghasilan hanya berumur pendek dan akan hilang ketika mereka umur sekitar 30 tahun. Sebenarnya, urutan kelahiran tidak ada efek terhadap pemasukan lifetime seorang anak. Namun, mengapa? Karena yang pertama adalah tingkat mobilitas pekerjaan. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Bertoni dan Brunello, anak sulung cenderung lebih lama di pekerjaan awal mereka. Kenapa? Karena mereka dari awal sudah mencari pekerjaan yang lebih stabil. Dan karena itu, mereka biasa mendapatkan 13,5 hingga 18,6 persen lebih banyak untuk penghasilan pertama mereka. Di mana, sementara untuk anak yang biasanya lebih muda atau untuk anak-anak yang birth ordernya lebih tinggi, mereka memilih untuk pindah-pindah pekerjaan agar mereka bisa mendapatkan opportunity terbaik di manapun itu. Dan ini juga ada hubungannya dengan kepribadian sebenarnya. Jadi, dari segi psikologis, sebuah analis yang dilaksanakan oleh Wang, menganyatakan bahwa anak sulung lebih cenderung hati-hati dalam pemilihan pekerjaan. Sementara untuk anak yang lahir belakangan, mereka tidak akan sesedian itu untuk memilih pekerjaan yang lebih berisiko. Kenapa? Karena mereka juga ada tambahan pressure dari orang tua, di mana mereka harus at least sebaik kakak-kakaknya. Dan karena itu, they would do anything agar pemasukannya dan juga pekerjaannya bagus dan akhirnya mereka bisa catch up kepada kakak-kakaknya. Dan untuk di Amerika sendiri, kasusnya biasanya untuk keluarga kecil, biasanya anak yang tertua dan yang termuda, mereka memiliki hubungan positif atas pendapatan. Karena seperti yang tadi katakan, dengan adanya tingkat mobilitas pekerjaan yang lebih tinggi untuk anak sulung dan untuk anak pertama, mungkin mereka memilih pekerjaan dari awal yang lebih baik. Mereka akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Namun, jika jumlah saudara kandungnya di atas empat, biasanya ada hubungan negatif untuk semua anak dalam satu keluarga. Mungkin karena ini bisa berkorelasi dengan pendidikan, tingkat pendidikan yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang ketiga adalah mengenai status diri dan kesehatan yang menghambat pertumbuhan. Sebenarnya dari segi alokasi sumber daya makanan dan nutrisi, urutan kelahiran bukan hal yang terlalu signifikan karena biasanya dalam jangka waktu pendek, menurut Wharton, memang biasanya orang tua cenderung membagikan sumber daya secara sama atau secara ikut untuk setiap anak pada suatu waktu tertentu. Namun dalam jangka panjang, jika keluarganya lebih besar, biasanya disinilah mulai ada perbedaan dari alokasi nutrisi dan juga makanan. Untuk di Bangladesh sendiri, birth order merupakan salah satu indikator yang penting dalam menjelaskan prevalensi stunting. Karena dengan adanya masalah kemiskinan dan juga sekarang dengan masalah-masalah iklim dan juga shortage makanan, jadi malnutrisi untuk beberapa anak yang lahirnya baru-baru ini. Nah untuk salah satu kasusnya yang dapat dilihat dari tragedi kelaparan Belanda adalah bahwa pada tahun 1973 Bangun dan Marola sebenarnya mengelaksanakan penelitian terhadap pemuda-pemuda di Belanda yang berusia 2019 yang telah selamat dari masa kelaparan parah yang terjadi pada tahun 1944 dan 1947. Mereka ingin melihat bahwa mereka ingin melihat kalau ada efek terhadap ability mereka untuk melalui kelaparan dari tingkat nutrisi yang diterima oleh ibu selama kehamilan dan selama kehamilan mereka. Dan salah satu masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor lain yang tidak sempat mereka lihat seperti pembagian nutrisi sendiri saat mereka dibesarkan dan bukan hanya dari apa yang diterima oleh ibunya saat hamil mereka. Masuk ke bagian policy analysis, ada dua pendekatan yang kita gunakan. Yang pertama adalah biasanya negara memilih antara dua pendekatan ini. Yang pertama adalah untuk adopt kebijakan yang mengontrol ukuran keluarga untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga sebenarnya bisa memenuhi semua kebutuhan anak tanpa harus menguranginya untuk anak-anak nantinya. Dan yang kedua adalah cara bagaimana negara bisa memberikan bantuan maupun itu dalam bentuk finansial atau tidak untuk dapat memfasilitasi anaknya. Namun untuk kedua pendekatan kebijakan tersebut aim awalnya adalah sama. Yaitu untuk memastikan bahwa birth order effect ini sebenarnya seharusnya tidak signifikan terhadap pencapaian pendidikan dan juga pendapatan maupun nutrisi karena seharusnya standar kehidupan semua anak sama dalam sebuah keluarga. Di negara maju kami menggunakan tiga kasus yaitu di Amerika Serikat, Norwegia, dan Sweden. Untuk yang pertama, di Amerika Serikat similar to Norwegian, Sweden mereka ada keringanan pajak untuk keluarga-keluarga yang lebih besar. Dan yang kedua adalah bahwa mereka dengan melaksanakan, dengan meringankan pajak tersebut mereka dapat mempunyai disposable income yang lebih besar yang dapat digunakan untuk perkembangan anak mereka. Dan untuk di Norwegia, juga ada transfer bantuan tahunan yang diberi untuk keluarga yang beranak. Dan yang kedua adalah penyediaan kartu rekreasi untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak yang sudah di atas 18 tahun dimana saat mereka sudah tidak diberikan transfer uang tunai yang sebesar itu, mereka dapat meningkatkan kegiatan sosialnya di masyarakat dengan cara mendorong mereka untuk mengikuti acara-acara sosial. Dan untuk Sweden, keluarga yang lebih besar akan memperoleh suplemen keuangan atau transfer bantuan tunai dan juga potongan pajak yang lebih besar. Dan yang kedua adalah pengurangan jam kerja dan cuti hamil yang dibayar yang diterapkan di Sweden yang juga dapat meningkatkan waktu yang bisa dialokasikan oleh orang tua untuk setiap anak. Nah, untuk tabel di bawah, ini adalah sistem pemotongan pajak dan juga transfer payment untuk keluarga-keluarga di Sweden dan dapat dilihat jika jumlah anak di keluarga meningkat, sebenarnya suplemennya juga akan meningkat dan total tax fee per year-nya juga akan meningkat. Namun, Sweden sekarang sedang menganalisis the importance dan juga efektivitas kebijakan tersebut dengan meningkatnya imigran yang memasuki negara. Untuk kasus di negara yang berkembang, biasanya di Sub-Sahara Afrika, mereka sudah mulai menerapkan lebih banyak kebijakan perkembangan anak usia dini. Dan salah satunya adalah dalam bentuk cash transfers dan untuk itu mereka biasa didanai oleh PBB dan juga World Bank untuk memberi dukungan-dukungan kepada keluarga, mau yang kecil atau yang besar, yang penting agar mereka bisa menghidupkan anak-anaknya. Dan untuk beberapa negara lain, yang tadi saya katakan dari pendekatan kebijakannya sendiri, ada beberapa negara yang memilih untuk me-limit jumlah anak yang dapat satu keluarga miliki. Jadi, untuk waktu itu ada kasus China dan juga di Iran, mereka memperlakukan kebijakan untuk mendorong keluarga agar jumlah anaknya was aratus minimal. Dan mereka melakukan hal tersebut dengan melakukan apa? Dengan cara melakukan pendidikan seksual yang menjadi kewajiban dan juga dengan penyebaran kontrasepsi agar tidak ada keluarga yang terlalu besar dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Bagian berikutnya akan dipresentasikan oleh Esther. Oke, terima kasih Ari. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa rekomendasi kebijakan yang mungkin dapat diambil oleh negara-negara. Jadi, dari paparan pembahasan yang telah tadi dijelaskan oleh Ari, keluarga dalam, keluarga dalam mengalokasikan sumber dayanya memiliki beberapa kendala, dan juga memiliki sumber daya yang dialokasikan dalam bentuk yang material maupun non-material. Maka dari itu, masalah-masalah yang juga dihadapi oleh masing-masing negara mungkin berkaitan dengan bagaimana pengadaan berbagai fasilitasi untuk menunjang penghidupan anak, baik di negara maju dan maupun negara berkembang, dapat dilihat dalam perspektif yang berbeda, di mana untuk negara-negara yang berpahak penghasilan rendah, salah satu strategi yang mungkin dapat dilakukan seperti yang dilakukan oleh Sweden dan Amerika, seperti mungkin insentif pajak, kemudian juga transfer ke fasilitas kesehatan, akan tetapi harus cukup menjadi tantangan bagi negara-negara berpendapatan rendah, karena mereka harus mencari berbagai sumber pendapatan untuk menyediakan fasilitas publik dan bantuan-bantuan tersebut. Kemudian juga, untuk masalah yang dialami oleh negara-negara maju, alokasi waktu menjadi salah satu target yang penting untuk dijadikan sebagai solusi terkait dengan kebijakan pengendalian penduduk, kemudian nanti pemerintah bagaimana memfokuskan kebijakan dalam lintas sektor dan juga adanya kombinasi atau kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta seperti itu. Jadi, dari kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa kebijakan berbagai negara dan rekomendasi kebijakan, terdapat beberapa langkah atau poin kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara. Yang pertama, bahwa negara harus memastikan bahwa akses universal terhadap kebutuhan dan kesehatan anak itu dapat dengan mudah dijangkau karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar dari hidup suatu anak atau seorang manusia. Kemudian yang kedua, juga bagaimana pemerintah kemudian memperbesar alokasi agaran untuk penyediaan barang-barang publik. Kemudian yang ketiga, juga bagaimana pemerintah yang bekerja sama juga dengan institusi pendidikan dan juga berbagai sektor itu untuk mengumpulkan data tentang biaya pengurusan anak sehingga dapat mempermudah untuk penelitian dan kajian lebih lanjut tentang dampak dari urutan kelahiran ini. Dan yang terakhir, tadi yang sudah disembukkan, membangkan kebijakan lintas sektor anak untuk memenuhi kebutuhan yang juga nanti akan mendukung tentang pengadaan akses kebutuhan universal dari individu. Ada salah satu ketipan dari UNICEF bahwa hal yang penting untuk kebijakan pengendalian penduduk adalah akses yang lebih mudah untuk mendidikan gizi bahkan keterlibatan keluarga. Oke, jadi dari bahasan kita tadi mulai dari landasan teori, latar belakang pembahasan dan rekomendasi kebijakan dan dilengkapi juga beberapa analisis empirik dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang mengangkat topik tentang urutan keluarga ini bervariasi dan juga menunjukkan signifikansi yang bervariasi juga. Dan bahkan beberapa penelitian dapat disimpulkan bukan penelitian karena signifikansinya tidak dapat dibuktikan oleh peneliti lain setelahnya. Kemudian juga kesimpulan dalam literatur lain itu seringkali bergantung pada data set yang tidak relevan dengan model yang dikembangkan sehingga hasil kesimpulan dari penelitiannya juga tidak mencerminkan realita. Kemudian yang ketiga juga penelitian tentang urutan kelahiran harus terus dikaji dengan mengutamakan bagaimana mengumpulkan data yang baik dan rewakan yang dapat digunakan oleh para peneliti dalam pengembangan model sehingga pemerintah juga dapat menambah alat analisis untuk menetapkan dan memformulasikan kebijakan pengendalian penduduk yang tepat. Kemudian yang terakhir, perkembangan ini anak dalam keluarga ataupun lintas keluarga seharusnya dapat diratakan sehingga masing-masing anak memiliki garis start atau garis mula yang sama untuk mencapai kesuksesan. Mungkin dengan itu kita bisa tutup diskusi kita hari ini untuk pemaparan materi hari ini dengan simpan bahwa signifikansi pengaruh urutan kelahiran pada keberhasilan seorang anak bervariasi dalam setiap keluarga. Dan karena itu, jika menjawab pertanyaan awal kita yaitu apakah birth order dapat mempengaruhi kesuksesan seorang anak itu bertergantungan dengan keluarganya sendiri, dengan alokasi, dengan readiness of the resources itself, negara dan lingkungan yang dimana mereka berkeman, dan hal-hal seperti itu. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Esther, agar kita bisa mendapatkan satu kesimpulan, mungkin masih perlu dilakukan lagi penelitian yang lebih dalam menggunakan data-data yang lebih research dan juga lebih relevan agar kesimpulannya yang kita dapatkan bisa lebih clear. Oke, dengan itu kami ingin mengatakan terima kasih karena telah mendengarkan pemaparan materi kita hari ini. Dan dengan itu mungkin karena kita presentasinya agak lebih cepat, mungkin kita bisa langsung mulai ke sesi diskusi ya, Kain. Baik. Terima kasih ya Esther dan Aisyah atas pemaparan-nya. Tadi pemaparannya keren banget, komprehensif. Ada theoretical framework-nya yang lengkap. Tadi ada contohnya tadi teorinya Becker, teorinya Judith Blake, dan teorinya Marcus. Itu tadi lumayan lengkap ya. Untuk selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Nah, untuk yang mau tanya-jawab atau mau memberikan pendapat, silakan raise hand atau langsung saja kirim pertanyaannya di chat. Untuk sesi pertanyaan dan pendapat sudah dimulai. Mungkin dari peserta ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat. Terima kasih. Oke, jadi mungkin belum ada yang ini ya, belum ada yang, belum ada pertanyaan. Untuk dari itu, aku sendiri mau nanya nih. Kira-kira dari tadi beberapa studi MPRs itu, data setnya itu data apa ya? Pakai data apa ya kira-kira ya? Oke, mungkin aku bisa bantu untuk menjawab ini ya, Kak Aym. Beberapa datanya biasanya didapatkan dari survei-survei rumah tangga per keluarga. Jadi, mungkin aku bisa ngambil contoh untuk yang kasus Amerika, mereka ngambil dari survei PSID. dan untuk beberapa negara lain, sebenarnya cuma nama datanya sih yang beda. Tapi secara general, it's normally a survey on the households. Dan untuk yang tadi mengenai jurnal Bertoni dan Brunello, yang membicarakan efek terhadap urutan kelahiran dengan pekerjaan dan pendapatan, itu mereka menggunakan database lintas negara untuk sebelas negara Eropa. Dan sebenarnya mereka mendasarkan analisisnya atau dengan asumsi bahwa memang anak sulung mempunyai, mendapatkan tingkat pencapaian edukasi yang lebih tinggi. Nah, jadi memang apalagi untuk efek yang terhadap pekerjaan dan pendapatan, masih kurang sedi empiris untuk negara-negara berkembang. Mungkin menambahkan sedikit, kalau salah satu data yang diambil oleh Rahman untuk meneliti terkait dengan kesehatan anak di Bangladesh, itu mereka menggunakan data Bangladesh Demographic Health Survey. Terus ada beberapa data juga yang digunakan untuk mengukur tingkat intelijensi yang digunakan oleh Blake itu, dia menggunakan Raffen Intelligence Score juga di beberapa pembitian menggunakan skor SRT, seperti itu. Oke, berarti kurang lebih ya kayak survei negara ya, mungkin seperti SESENAS atau IFLS. Berarti mungkin ini teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya mau bikin penelitian nih mungkin untuk skripsi atau untuk penelitian lain, ini bisa ya mengetes ini ya, bisa mengetes ini. menggunakan data IFLS atau SESENAS atau SAKERNAS. Oh iya, ini ada yang ngeris. Hemi, mungkin Ibu Kisya boleh menelaskan on mic. Oke, thank you. Aku langsung jump in ya, Em ya. Maksudnya biar pas, ini kan kalian lagi ngomongin data ya. Sorry, gue nggak on camp. Soalnya mungkin kalau mahasiswa gue udah ketakutan kalau gue on camp, jadi karena ini weekend, jadi semuanya meredakan mereka. Jadi gue nggak on camp ya. Sekarang gue juga masih lusuh juga. Anyway, ini buat nge-trigger diskusi juga sih, tuh kan mulai berkurang lagi kalau gue udah ngomong. Tenang, aku di sini nggak akan nanya-nanya. Ini jangan rakin berkurang ya. Tapi mungkin aku berbicara sebagai ini juga ya, apa namanya, sebagai, apa nih gue, ekspertis aku juga, salah satu sebenarnya kan sebelum ekspertis aku tuh sebenarnya kependudukan juga, economics of, kependudukan itu kan berkurang lagi satu. Anyway, ya, jadi mungkin ini juga sekalian memperkenalkan ke teman-teman bahwa salah satu cabang mikroekonomi, mikroekonomi kan banyak cabangnya ya, dan mungkin yang kalian dapet di UGM, mungkin bisa ini nggak, maksudnya kita saling diskusikan, yang kalian dapet apa sih, education ya, econ of education, terus labor econ, SDL ada nggak sih? SDL ada nggak sih pilihan SDL? SDL nggak ada? Bukannya ada ya? Ada nggak? Oke. On mic ya, kalau ini SDL. SDM ada nggak? Ekonomi sepertinya manusia. Ekonomi ekduk. Ekduk. Ekduk nggak ada kan, ekonomi kependudukan. Nah, iya. Mungkin itu yang menurut aku agak sayang ya, bahwa ini sebenarnya topik tuh sangat menarik, dan kalau kalian ubek-ubek tadi ya, teori Becker, alokasi rumah tangga, mungkin banyak dibahasnya, kemudian teman-teman kalau udah labor tuh cukup monoton ya, kayak upah dan segala macem. Padahal kalau kita masukin teorinya Becker, sebenarnya kalian bisa tuh ngeliat kayak assortative meeting gitu, yang nanti juga hubungannya ke anaknya, dan seterusnya. Jadi itu gabungin kayak ekonomi kependudukan, tapi digabungin ekonomi pendidikan, nanti kan outcome anaknya tadi seperti disampaikan oleh Esther dan Aisha, outcome ke anaknya salah satunya pendidikan. Oh, ekes juga, ekonomi kesehatan gitu, kekesehatan anaknya. Jadi ada isu stunting, selain stunting kan ada ukuran lainnya ya, malnutrition, stunting, itu kan beda-beda dia ukurannya. Kalau malnutrition lebih kegizi, stunting itu biasanya nanti dilihat BMI-nya. Nah, seperti itu. Jadi yang kesannya, ekonominya di mana? Nah, itu ekonomi banget. Karena yang namanya di Ekbang aja kan kalian belajar human capital, and human capital is very related to resource of economics. Nah, tapi yang kita pelajari di mikro tuh bahkan lebih dalam gitu. Jadi kayak yang sekarang anaknya tuh quality of anaknya. Nah, ini yang kemudian menurut aku sih, ini sangat menarik kalau jadi teman-teman yang mungkin sekarang ada ketertarikan dengan Ekbang itu, karena yang wajib bagi kalian kan hanya Ekbang ya, itu sebenarnya cabang dari Ekbang tuh banyak sekali. Nah, saranku kalau kalian, kan sekarang kalian ini ya, kampus berdeka segala macam, saranku sih kalau kalian bisa ambil matkul ekonomi kependudukan gitu, ekonomi sumber daya lingkungan, atau ekonomi kesehatan, yang which is itu emang ada cabangnya sendiri, dan ada matakulahnya sendiri, ekol, ekonomi politik, kalau mungkin yang tertarik dengan masalah institusinya, karena tadi kan salah satu rekomendasinya, itu kan terkait dengan fiscal policy juga, penyediaan infrastructure, public goods, yang which is nanti kalau kalian berkecimpung di situ, itu perlu pembelian financing gitu. Nah, having said that, memang kemudian, oh sorry, gue bahas dulu yang ini, tadi apa komen gue, nah, masalah yang kayak birth order, itu sebenarnya, apa ya, itu emang salah satu topik yang menarik, dan lazim dibahas di ekonomi kependudukan, terutama mengenai outcome anak, salah satunya birth order, dan sebenarnya birth order itu sangat related to gender juga, jadi kalau kalian yang suka gender issue, jadi harusnya berkorto-korto, mungkin bukan teman-teman di visible aja, tapi kalian sebagai ekonom, gender ekonomis itu juga sangat dicari, jadi kayak lembaga-lembaga penelitian internasional, kayak Prospera, AILO juga beberapa mencari gender ekonomis, gender ekonomis. Ya, balik lagi, tadi ke birth order, itu sebenarnya sangat related to gender juga, gender issue, karena kenapa? Tadi aku lupa antar Esra atau Aisyah yang menyebutin, di beberapa finding-nya, kalau anak pertama itu lebih mungkin untuk dipekerjakan, atau kalau teman-teman mungkin di sini ada yang bahas chat labor, nah ini menarik nih, ngebahas siapa sih yang more likely to be chat labor, given their birth order and gender. Karena kalau anak pertama laki, hasil empiris, ya biasanya dia more likely untuk kerja, tapi kalau anak perempuan biasanya apa? Dikawinin, dinikahin, gitu. And that's, itu juga tantangannya, sebagai ekonomis kependudukan, atau population ekonomis, itu adalah kita harus ngeliat konteks negaranya, negara apa yang sedang kita bahas. Jadi ketika kita ngambil referensi dari negara maju, kita harus ngeliat background social, cultural, dan tadi ya stigma, yang anak pertama itu di stigma apa, anak kedua di stigma apa, karena itu menurunkan cara penduduk, yang itu nggak bisa dipungkiri. Bahkan kalau baca bukunya Becker, yang tadi disampaikan oleh SRM Aisyah, itu Becker ini kok, apa namanya, take into account cultural differences, bahwa kalau normanya adalah norma tradisional, bahkan di negara-negara maju pun, itu breadwinner masih dominantly, itu male dominated, untuk breadwinner dari suatu rumah tangga, sedangkan perempuan yang ngurus rumah tangga adalah perempuannya. Kayak di Jepang aja, itu juga fenomena yang menarik, bahkan yang Jepang yang kayak living in the future ya, itu drop out rate-nya perempuan dari labor force, ketika dia menikah itu tinggi loh, karena yang ngurus anak perempuannya. Karena tadi, coba direkomendasikan, tadi ada penyediaan child care gitu ya, yang PR di negara maju kalau nggak salah. Nah, iya, jadi masalah, sorry, masalah di negara maju, pendidikan sistem penitipan anak umum, kayak child care systemnya ya. Jadi negara Jepang itu mahal dia, child care systemnya itu mahal. Jadi akhirnya itu berpengaruh kepada perempuan untuk keluar dari pasar kerja, yang which is, itu sangat relate kepada labor economics kan. Jadi topik-topik ini sebenarnya interrelated dan banyak ruang untuk diskusi. Dan jangan salah, walaupun diskusi hari ini hanya literatur, tapi paper-paper itu ada loh, yang bentuknya SLR, kalau teman-teman masih belum familiar ya. Jadi yang namanya literatur ekon itu nggak harus empiris, selalu empiris. Ada juga yang bentuknya SLR, Systematic Literature Review, yang which is kalian mendalami satu topik dan harus baca minimal 100 paper mengenai hal itu. And it can be written as a paper, namanya Systematic Literature Review. Jadi mungkin kalau yang nggak suka angka-angka, nanti mungkin bisa ditanya dos pem-nya, boleh nggak saya coba bentuk kualitatif? Aku nggak tahu sih seberapa, emang kalau untuk tugas akhir, aku belum pernah melihat, kecuali S2, aku pernah sih S2, waktu itu pernah ada yang dia, deskriptif, nggak pure SLR, nggak pure literature review, tapi ada deskriptifnya, tapi tidak sampai ngeran-neran segala macem. Dia memang, waktu yang dia bilang, dia lebih ke deskriptif, tapi deskriptif pun, kualitatif pun, kan ada metodenya. Mudah-mudahan diajarin di metolitnya ya, bisa dari FGD, di in-depth interview, segala macem. Nah, tapi balik lagi, tadi bahwa ekonomi kependudukan, karena ini topiknya ekonomi kependudukan, itu sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek sosial, norma budaya, yang mana kalau ini dilanjutkan, misalkan ya kalian nyari, apa namanya, nyari datanya, dan seterusnya saya akan bicara data bentar lagi, ya itu kalian perlu mempelajari, kita menjadi semi-sosiolog, kita menjadi semi-antropolog, karena tadi kan, Aisyah sama Esa juga udah menjelaskan, setiap finding itu ada penjelasannya, dan finding negara yang sama, mungkin argumennya beda. Nah, ini yang kemudian terkait dengan, kalau kalian nanti research ya, terutama masalah kependudukan, karena sangat terkait, alasannya atau argumen itu sangat terkait dengan masalah norma sosial budaya, jangan plek-plek, oh hasil ini inline dengan paper si A, terus kalian juga plek-plek argumennya sama si A, which is mungkin kurang relevan untuk kasus negara berkembang yang kalian sedang teliti, gitu, nah itu yang kalian perlu hati-hati. Yang namanya paper reference itu kan hanya reference ya, bukan berarti kalian plek-plek ngikutin semua alur, sampai dengan, eh kalau udah sampai translate, apa isinya literaturnya, sampai ditranslate itu udah plagiat sih. Jadi maksud aku yang namanya, punya literatur acuan, itu kan buat acuan, tapi bukan buat di jeplak ya, bukan buat di jeplak, dan acuan pun kalau data kita berbeda, apalagi kita negara berkembang dan acuan kita negara maju, itu harus hati-hati, jangan sampai, oh ini udah inline, akhirnya argumennya dipakai, karena bisa jadi tidak relevan, apalagi kalau istiswa kependudukan yang memang settingan negaranya pun berbeda. Nah, yang lebih parah biasanya mahasiswa, ini sorry ya aku agak curhat, mahasiswa itu paling ketar-ketir kalau hasilnya itu gak inline, gak inline gak signifikan lagi, gak inline gak signifikan, padahal tadi juga Aisyah Maeser kan nampilin ya, beberapa hasil, dia juga mungkin hasilnya gak signifikan, kayak tadi terhadap output pendapatan, berorder terhadap output pendapatan, itu hanya signifikan to some extent, but after that, setelah itu gak terlalu signifikan, yang which is, that's the relevancy ketika kita, bicara economic significance ya, tidak selalu statistically significance, statistically significance, enggak, tapi bukan berarti gak ada economic significance, dan kalau gak inline, dengan hipotesa yang kalian bentuk di awal, juga gak usah panik, karena balik lagi, mungkin hipotesa kalian dibentuk dari paper acuan kalian, yang gak relevan, settingan institusi, budaya, normanya, dengan data yang kalian pakai, gitu, jadi jangan ujuk-ujuk panik, tapi itulah challenge-nya, oh kita nyari apa nih bedanya, dari data kita, seperti itu, itu, sorry ya, gue jadi banyak memang nih, AM, tapi maksudnya, ini juga sekalian ingin menaturalisasi, teman-teman yang belum kepikiran, untuk jadi mikro ekonomis, karena, yang kalian dapatkan kan, kayak bidang kajian mikro makro, gitu ya, padahal kan makro sendiri, ada cabangnya, mikro ada cabangnya, dan terutama mikro ekonomis, kita yang, ya aku juga karena baru masuk sih, aku juga baru tahu, kalau mikro itu baru pertama kali, yang kalau aku pikir, masih banyak, pilihan cabang mikro ekonomi, yang, ya to be honest, kalian tuh gak, gak ditawarkan, gitu, dan itu sangat sayang, kalau kalian gak eksplor, I mean, gini loh, sekarang kan generasi kalian, generasi kampus merdeka ya, so you have room to study on your own, atau bahkan transfer SKS, gitu, atau ngambil mata kuliah di mana, I think, if you really want to do that, Prodi bisa mendukung, harusnya, or at least, apa ya, at least kalian terpapar lah, oh ekonomi tuh ada yang namanya, ekonomi kependudukan, dan seterusnya, di UGM ada sih, by the way, tapi itu di level S2 ya, PSKK, tapi gak di bawah FEB, di bawah Geografi, Pusat Studi Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, gitu, which is, kalau di UI itu semua di bawah FEB, nah, balik lagi, kenapa aku bilang ini sangat related to microeconomics, ya tadi ada Becker, yang ngomongin allocation of, the treaties of family, itu sebenarnya, dia adalah ekonomi, sorry, dia psikolog ya, dia tuh sociolog, sociolog atau psikolog, tapi kalau lihat bukunya, it's very economic, Nobel laureate-nya di ekonomi, sama kayak Daniel Kenehmann, kalau kalian pernah tahu behavioral economics, itu kan dia bukan ekonomi, dia psikolog, dia psikolog, tapi Nobel laureate-nya di ekonomi, gitu, nah, jadi jangan sampai kalian yang sebagai anak ekonomi, malah nanti, gak pelajar, oh, bahwa ekonomi itu, ya, itu yang dapat Nobel laureate, itu beberapa ya, dia dari behavioral economics, dia background-nya dari psikologi, kayak gitu, karena emang kita ilmunya itu ilmu multidisiplin, tapi tadi, apa namanya, menariknya itu semua bisa diekonomikan, because everything is related to making decision under constraint, kayak tadi kan, rumah tangga punya constraint, anaknya banyak, mana nih yang didaluin, gitu ya, anak pertama apa anak terakhir nih, anak pertama, ah bisa nyari uang sendiri, ini anak terakhir nih, yang masih, masih bontot nih, akhirnya gizinya lebih diperhatikan, and that alone adalah economic decision, that alone adalah economic behavior, kayak kalian bangun pagi, kalau mungkin kalau mahasiswa ya udah bosen didengar ini, karena saya sering bilang, kalian bangun pagi, mau langsung, apa namanya, ikut kelas, atau bolos kelas untuk tidur lagi, itu juga udah economic decision, tapi kira-kira itu, jadi mudah-mudahan, di sini ada beberapa yang bisa ternaturalisasi, yang mungkin, ah gue masih internas, gue masih industri, ya sebenarnya menarik loh, apa namanya, mikroekonomi yang kalian dapet cuman ekbang, tapi sebenarnya, perintilannya tuh banyak di ekbang, kita bicara population, human capital, ada education dan health, dan itu kalau dijadiin, mata kulitnya bisa satu persatu, dan terakhir mungkin, yang aku juga mau sounding ya, ya biasanya kebentulannya gini, kayak tadi kan Aisyah sama Esther bilang, kalau ngelihat paper-paper ini, apa sih yang dipakai datanya survei, survei rumah tangga, survei DHS tuh, kalau bahasa Indonesia nya SDKI, survei demografi kesehatan Indonesia, itu datanya open loh teman-teman, DHS itu sebenarnya, demographic health survey, sama kayak AFLS, cuman aku nanya sama RE di MIGDESH aja, ada cutting kalian, tapi itu cuman satu ya, yang pakai SDKI, which is like, wow, at least, at least, dan beberapa juga, aku dapat, mereka, apa teman-teman, apa, terutama yang under grade grade ya, kalian masih belum tahu, data-data mikro tuh, selain AFLS tuh ada apa lagi, mungkin susunan sakernas sering dengar, tapi kayak PODES, RISCUSDAS, SDKI, itu mungkin teman-teman, belum banyak dengar, nah ini yang, sorry agak promosi, tapi ini yang menjadi targetnya MIGDESH sih, yang beneran teman-teman, berapa persen nih, 80 persen kita naturalisasi ya Pak, teman-teman, pokoknya ini ambisinya, saya dan kerucu-kerucu saya ini, ya minimal kalian resounding lah, dengan data, tapi juga bukan resounding ya, tapi juga kita mengharap, dan kita sedang berusaha, menyediakan datanya, kayak jujur sih, untuk susunan sakernas, kalian belum pernah megang tuh, wow, karena ketika nanti kalian kerja, kan kalian sekarang banyak dimintanya, pasti kalau yang generasi kalian tuh, data, data analis, ekonom aja, the first, yang paling cepat, untuk kalian bisa dapat pekerjaan, dan ya di institusi yang lumayan, ya itu kalau kalian bisa data, ya mungkin software juga iya, kayak Tableau, R, dan segala macem, tapi what kind of data, have you ever utilized, itu juga matter sih, dan yang namanya big data, ya mungkin kalau anak makro punya CIC, sebenarnya kalau kita pun, big data kita ya survei rumah tangga, kalian bisa ngolah survei itu, itu adalah one type of skills, sebenarnya kalau kalian udah bisa IFLS yang panel, ya megang susunan sakernas itu, sebenarnya jauh lebih mudah, tapi tanpa pengenalan kan akhirnya jadi percuma ya, nah sebenarnya topik-topik seperti ini, oh ya not to mention, IFLS itu, yang ke-6 kan belum ditunda ya, harusnya kan dia 2021, cuma karena pandemi, jadi nggak tahu belum ada ini lagi, dan data panel tadi, PSID itu panel kan ya, Aisyah, apa masih ingat nggak, panel survei, itu panel data, apa sih singkatannya, ingat, aku kasih singkatannya sih, nggak, survei, nggak, bukan, ingat sih, panel survei something, itu data panelnya US, kalau British aku tahu, karena aku pakai, waktu risetnya aku pakai British BHS, British Household Panel, ini panel study of income dynamics, ya panel study of income dynamics, ya, ya, kalau di kita cuma ada IFLS sih, IFLS, kalau di UK tuh, dulu PHPS, sekarang namanya US Understanding Society, namanya itu kayak data panelnya, but anyway, di Indonesia data panelnya itu, mungkin, eh bisa tolong cekin nggak, PSID itu tiap tahun, atau tiap 2 tahun, atau tiap 3 tahun, aku cerita dulu, kalau UK tuh datanya tiap tahun, jadi data panelnya tuh tiap tahun, Understanding Society, dilanjutkan dari BHPS, selanjutkan di Understanding Society, itu juga tiap tahun, kalau PSID, dia perjalanan, itu yang bisa kalian bayangkan, perbedaannya, dari data alone ya, yang kalian punya akses kan, kalau saya ngeliat skripsi, semuanya seragam ya, IFLS, tapi bayangkan ya, IFLS kalian tuh, tahun yang terakhir itu 2014, jadi saya nggak paham, kalau tiba-tiba ada topiknya, tentang dampak COVID, kayaknya itu salah deh, itu bura-bura dampak COVID, dampak dari, apa, menurunnya komoditi boom di tahun 2015, udah nggak capture tuh, ada tuh tahun 2014, oke, anyway, itu yang kalian perlu hati-hati, ketika, apa, bukan menjeplak ya, mengacu pada, negara lain, dia pakai panel, oh yaudah, ini berarti gue bisa pakai FLS, hati-hati juga, time frame-nya, cocok nggak topiknya, terutama kalau kalian mengangkat, topik-topik terkini ya, karena tuh datanya 2014, seperti itu, nah, yang open access lagi, itu sebenarnya DHS, yang tadi kayaknya beberapa, disebutin juga, ini sumber datanya tuh, demografic health survey, pertama kalau kalian mau bahas, tentang ekonomi kesehatan sih, terus kalau nggak salah, kalian juga suka tertarik tuh, dengan apa, otonomi wanita lah, bagaimana tuh mempengaruhi, keputusan rumah tangga, itu sebenarnya DHS tuh bisa, dan itu open, cuman, ya kayaknya mungkin, belum terlalu ini ya, belum terlalu family, terlalu kalian dengar, kalau bukan demographic health survey, SDKI deh, pernah dengar nggak, survei demografi kesehatan Indonesia, sebenarnya tuh juga data open, nggak panel ya, aku lupa deh, nanti insya Allah, Mikdas mau ngadain pelatihan sih, setelah UTS, mudah-mudahan, kita mau ngadain pelatihan tentang SDKI, yang open-open dulu, but other than that, tentunya data survei rumah tangga, kayak Sucenas, Sakernas ya, kalau Sakernas kan sampelnya dia khusus labor force, kalau Sucenas, nah ini yang bisa diutilisasi nih, karena nanti kalian bisa dapat informasi tentang sosial ekonominya juga, yang ini kemudian nanti kalian bisa ngeliat, apa spendingnya untuk, misalkan, untuk setiap, kasar sih pengeluaran per kapita gitu ya, pengeluaran per head, tapi juga kalian kan ada roster rumah tangga yang bisa ngontrol juga birth ordernya, gendernya bahkan, seperti itu, yang kemudian kalian mungkin bisa olah dengan data informasi sosialnya, sehingga nanti hasilnya, ya bukan hanya korelasi, tapi kan biasanya yang dicari, kalau kalian mau aimingnya agak high ya, bukan cuma buat lulus, itu kan bisa sampai dengan causality, kan kalau diikmet kan yarinya kan causality, nah causality kan berarti ya, ya well metode plus data yang relevan, nah masalahnya, kalau data kalian nggak relevan, itu tadi ya itu keterbatasan, nah ini yang aku juga mungkin agak, apa ya, kita kan, saya sounding sebagai koordinator, tapi mungkin nanti teman-teman McDash akan bentuk, kalau udah ada lampu hijaunya ya, kalau udah lampu hijaunya insya Allah, kita akan buat sosialisasi, jadi sebenarnya data mikro tuh banyak loh gitu, jadi topik-topik yang kalian nggak pernah kepikiran, atau kemudian kalian sudah kepikiran, tapi oh ternyata datanya harus pakai data survei rumah tangga gitu, ya kalaupun IFLS mungkin ada, ya kalau gitu jangan IFLS doang lah, soalnya IFLS itu 2014, ya memang kelemahannya, Susanas Sakernas itu memang tidak panel ya, dia memang datanya cross-section, dan tapi justru kan kalau lebih baru, maybe you can see from different angle, jadi dengan topik yang sama, you see at one point in time, ya kalian juga bisa komparasi antar waktu kan sebenarnya, walaupun memang tidak bisa dipanelkan individu observasinya, tapi setidaknya kalian bisa berbicara dengan data-data yang lebih banyak, seperti itu. Itu sih gambaran, dan juga insya Allah planning dari Mikdes, memperkenalkan kepada teman-teman semua, data-data mikro, dan topik-topik yang menyerempet, bukan menyerempet sih, yang terkait dengan cabang mikroekonomi yang nggak ditawarkan, makanya aku senangnya yang ini kan ekonomi kepedudukan, itu kan nggak ada mata kuliahnya ya tersendiri, padahal ini dibahasnya itu bukan di labor, bukan juga di, well pendidikan kan disini sebagai outcome aja, tapi kan sebenarnya disini yang matters adalah behavior rumah tangga, behavior alokasi waktu, alokasi pendapatan rumah tangga, karena Becker itu ya sangat kepedudukan, jadi bukunya, bukunya yang Treatise of Family bukan yang di site? Oleh Esra Maisha yang dari Becker, teori Becker ya. Iya, dari Treatise of Family ya. Jadi itu ada bukunya sendiri, mungkin teman-teman yang tertarik dengan ekduk ya, jadi kalau ekduk, ekonomi kepedudukan, ya kayak textbooknya lah, itu bukunya Becker judulnya Treatise of Family. Isinya cacing sih, jadi you can imagine lah bagaimana seorang sekolok bisa bikin buku yang isinya cacing-cacing ekonometrik, karena emang dia kayak alokasi antar, jadi kalau di labor kan kalian belajar alokasi antara work and leisure ya, kalau di Becker ya itu work and family care. Tapi framework-nya framework mikro, utility, connection, dan seterusnya. ya itu untuk trigger diskusi sih, sorry ya buku-bukannya lecture, tapi tujuannya menaturalisasi beberapa teman-teman yang kayak, masih reluctant, ngalaupun gue ngambil konsentrasi ini, nanti pasti datanya nggak ada, dan seterusnya. Itu yang ingin kita coba untuk akomodir sih, data harus ada. Karena kita tahu kalau ekonomi itu berbicara tanpa data, itu agak sulit ya, dan memang kan tujuannya adalah evidence-based ekonomis kan kalian. Walaupun dari SLR pun sebenarnya itu evidence-based, although not the one, maybe nggak apa, bukan sesuatu yang kalian olah sendiri, atau tidak mencerminkan mungkin kalau kalian mengenalisi Indonesia per se, seperti itu. Kita akan coba bantu sih. But I hope teman-teman di sini ke-trigger mungkin kalau ada pertanyaan juga, saya ditanya nggak apa-apa. Mungkin saya bisa jadi pembicara ketiga lah setelah Esther, Aisyah. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan selama ini misalkan kepikiran apa, atau topik-topik tentang kependudukan yang sebenarnya udah pernah ngeliat, tapi nggak yakin kalau ini saya lanjutkan untuk jadi topik penelitian in the future. Ya mungkin saya bisa ngasih saran sih, apakah itu part of mikro ekonomi atau nggak. Itu sih, thank you, I'm sorry, panjang. Oke, terima kasih ya Bukisya tadi. Keren banget, lengkap banget penjelasannya tadi. Jadi memang ya mikro itu banyak banget datanya, tapi mungkin dari kita aja yang belum aware. Terus juga tadi sebelumnya sempat dibilangin ya, kalau misalnya mungkin ada faktor-faktor institusi, apakah di negara berkembang itu mungkin aja bisa berbeda dengan negara maju. Soalnya memang benar, kadang-kadang ekonomi itu kadang-kadang terlalu mekanik gitu ya. Misalnya ini lagi ngeregresi, hasilnya signifikan kayak meskipun nggak make sense, tapi hasilnya signifikan kayak, oh yaudahlah. Misalnya ini kok harganya naik, tapi quantity demandednya naik, tapi signifikan nih, tapi kayak yaudahlah. Kayak kan suka kayak gitu lah. Tapi benar, kita mungkin harus lihat lagi faktor-faktor institusinya. Seperti yang tadi. Faktor metode juga sih, M. Maksudnya tadi kan given metode lo udah benar ya. Kadang kan mungkin nggak signifikan ya, karena data lo, kayak kemarin kita suka diskusi nih di MIGDES, kadang mahasiswa tuh misalkan tiba-tiba menterangkit data, kayak gitu-gitu loh. Itu juga mungkin akhirnya jadi mengaruh juga ke hasil akhir loh. Cuman maksud gue, ya given itu sudah, kayaknya udah oke nih data gue, maksudnya by the end of the day jangan khawatir kalau hasil kalian tuh nggak signifikan. Atau nggak inline sama penelitian yang lain. Maksud gue jangan takut untuk jadi berbeda aja sih. Karena mungkin di situ tantangannya untuk kita tuh nyari, ini kenapa nih nggak nggak signifikan. Atau ini kenapa nih beda sama yang lain. Itu sih. Ya, benar. Oke, mungkin udah dipantik ya oleh Bukisha. Mungkin ada yang mau nanya nggak ya? Nanya-nanya lagi mungkin. Oke, kepada Mas Em, silahkan. Oke, suara kok kedengeran nggak ya? Kedengeran kok. Oke, sebelumnya pertama aku mau appreciate dulu buat Esther sama Ayi. Kajiannya udah keren banget. Terus juga tadi faktor-faktor yang bisa nge-trigger. Birth order effect itu udah disebutin semua. Mulai dari alokasi sumber daya yang material-material. Terus tadi ada juga shock kayak kelaparan, atau famine, atau mungkin bencana alam, dan lain-lainnya. Mungkin kalau aku ingin tanya, mungkin tanya ke Bukisha juga, karena ini agak sedikit, agak sedikit itu juga, elaborasi juga dari yang Bukisha tadi. Mungkin kalau yang saya tahu kan selama ini, isu keluarga ini kan, kalau di Indonesia terkesan renanya private sama domestik, apa? Isu domestik dan rumah tangga ini kan private, dan Esther dan Ayi ya. Jadi kayak, mungkin kalau untuk kayak di Indonesia, mungkin kecuali yang disebabkan oleh shocks, itu untuk meningkatkan kesejahteraan anak ini, itu bentuk intervensinya yang cocok seperti apa ya? Mengingat tadi kembali mungkin, kalau dari segi kultural, isu ini kan agak sedikit private, dan mungkin perlu designing policy atau kebijakan yang cocok ya, biar dia bisa efektif dan bisa mengintervensi buat peningkatan kesejahteraan anak di keluarga. Nah, mungkin untuk Esther Ayi, atau mungkin Bukisha juga kalau mau nambah, kira-kira itu kalau untuk kasus Indonesia itu, seperti apa Bu ya kebijakannya yang mungkin bisa efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Em. Kira-kira mau ditambung dulu, atau mau langsung dijawab aja? Mungkin dari Ayi, Esther, atau Bukisha? Gue lagi ada paket, mungkin Ayi, Esther nanti di chat ke aku ya, pertanyaan apa? Sorry, aku lagi ada paket. Mungkin Ayi, Ayi, Esther dulu. Sorry, sorry. Mungkin di tamu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Pertanyaannya apaan? Atau mau diulang lagi? Gak apa-apa sih. Iya, iya, sorry. Iya, iya. Oke, tadi... Gue bukan pembicara ya, Ayi sama Esther. Ntar jadi kelas gue tuh, jadi dua-dua. Udah gue bilang, jangan gue yang ngomong. Ntar makin berturang nih. Terbedaannya, benar-benar cuma tinggal anak minggu. Sorry, sorry. Iya, terus. Oke, tadi pertanyaannya, mungkin bu, karena tadi kan ibu sempat singgung kalau biasanya kan kalau kebijakan atau kayak riset-riset ini kan harus nyeselain konteks sama background dari tempat riset-risetnya dikondak. Nah, kalau untuk di Indonesia mungkin kan isu... Halo, halo. Halo, cek. Halo, halo. Oke, sorry, sorry, sorry. Di Indonesia kan? Iya, untuk di Indonesia kan mungkin isu domestik dan rumah tangga ini mungkin ranahnya lebih private, Bu. Jadi mungkin saya ingin tertarik kalau mungkin kalau dari kajiannya Esther Samai atau mungkin dari pengalamannya Bu Kisya tuh kalau di Indonesia ini untuk kesejahteraan anak itu intervensi yang cocok atau yang efektif yang udah pernah dilakukan pemerintah itu contohnya apa aja, Bu ya? Misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan anak untuk memastikan bahwa anak itu bisa mendapat alokasi yang seimbang di rumah tangga itu bagaimana, Bu ya? Mungkin seperti itu, Bu. Oke, intervensi sih... Sih, aku ini ya, mungkin kita empiris aja ya, ngeliat. Kan ada, kita ada Kementerian Pemberdayaan Wanita dan anak kan... Apa, Kementerian? Iya, Bu. Kementerian Pemberdayaan Wanita. Nah, itu menurut aku bentuk intervensi. Salah satu apa ya, jadi kayak ada rumah perlindungan untuk wanita dan anak. Terus ada LSM-LSM juga, mungkin kalian pernah dengar LSM Komenas Anak, belum lagi kan program Kementerian Sosial gitu. Walaupun kalau ditanya ya, permasalahan keluarga itu kan sangat internal. Ya, permasalahan keluarga itu memang itu yang kita nggak bisa intervensi. Tapi yang bisa diintervensi adalah ketika ada kekerasan, gitu. Ketika ada shock di rumah tangga yang kemudian itu ranahnya bisa dibantu oleh sosial. Karena kan peran masyarakat di situ. Perpanjangan tangan pemerintah kan masih masyarakat, kan? Bagaimana masyarakat diedukasi, kalau terjadi penelantaran anak, itu SOP pelaporannya seperti apa. Menurutku, that alone itu adalah intervensi pemerintah. Karena pemerintah, ya setelah pasti kalian tahu kalau levelnya udah kementerian kan pasti nggak bisa, maksudnya, ngurusin satu per satu pasti sulit. Tapi yang ada siapa sih? Ya sama aja kayak jenjang pemerintahan kita kan dari kementerian, terus ada kekurahan, kecamatan, sampai yang paling rendah itu RT. Nah, RT kan udah rukun tetangga tuh. Nah, minimal Pak RT-nya tahu lah kalau dia ngeliat nih, kayak mungkin kalian teman-teman suka ngeliat ya di berita. Terakhir kan pernah, ini nggak, aku anak line today sih, yang anak diiket sama orang tuanya, orang tuanya orang tua tiri sih, diiket di rumahnya. Itu kan akhirnya yang menggerebek adalah ketua RT dan pihak berwenang terkait. Ya karena kalau masyarakat sendiri, pastinya nanti dikira apa sih namanya, Akepulo gitu, atau Nuzi, nyampurin urusan orang aja. Nah, tapi kan, ya bener, saya setuju sama Samuel bahwa masalah keluarga adalah internal, tapi solusinya kadang tidak bisa dilakukan secara internal pula. Kalau masalahnya internal, ya solusinya nggak mungkin internal. Intinya seperti itu. Nah, masalahnya, kalau kita lihat, ah cuma masalah satu keluarga gitu kan, nggak akan signifikan. Nggak, kalian bayangkan, kalau masalah satu keluarga dibiarkan, masyarakatnya ignorance, para pengampu kebijakan itu ignorance, itu satu anak, itu bisa jadi generasi yang seperti apa. Dan kalau itu terus-menerus, itu kan berarti nanti menghasilkan generasi-generasi-generasi dan intergenerational scaring-nya. Kalau saya labor, nanti ada scaring efek di labor market, kalau ini scaring efek di, ya kalau bahasa sekolah bisa, itu di inner child mereka. Jadi nanti mereka sebagai human capital, ya kalian mungkin kalau kita melihat itu cuma satu per satu ya. Tapi kan kita nggak tahu di masyarakat Indonesia itu sudah sampai, atau seberapa banyak kasus seperti itu. Yang namanya mikro, kalau digabungin jadi agregat makro. Makro itu nggak akan ada, kayak C besar di rumus GDP, sama dengan C plus I plus G, C-nya itu kan konsumsi rumah tangga. Artinya itu termasuk satu per satu rumah tangga, rumah tangga kalian, tetangga kalian, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk tadi ya, konteks-konteks kependudukan. Nah, ini sendiri akan membentuk human capital. Kalau satu generasi hilang, dari satu rumah tangga, jangan mikirinnya satu rumah tangga. Itu juga, ini kalau waktu aku di drill di lembaga demografi UI ya, itu karena kan isinya bukan hanya ekonomi, tapi ada demografer. Ini yang kemudian aku menjadi wise-nya, ekonomi itu kadang sangat terpaku dengan tadi, statistiknya signifikan. Kalau nggak statistiknya signifikan, yaudah diilangin. Padahal tidak. Ketika kita bicara kependudukan, nggak signifikan karena cuma satu orang, tapi orang itu adalah manusia. Jadi bagaimana kita memanusiakan angka. Mungkin kalau orang sosiolog memanusiakan manusia ya, tapi kalau ekonomi karena kita harus ada evidence-based, ya kita memanusiakan angka. Makanya angkanya kalau nggak signifikan, jangan diilangin. Karena tadi, minimal kita sebagai masyarakat atau kita sebagai akademisi ya, kita nggak meng-ignore masalah itu. And that will be a bigger intervention dibandingkan kita nunggu pemerintah turun tangan langsung. Karena ya tadi, pemerintah mungkin kalau satu per satu household ya tidak bisa, nggak bisa tahu. Tapi kan pemerintah sudah ada wadahnya. Atau kalau di kita itu gimana ya, setting the rules, the rules of the game. Nanti kalau ada masalah, kita punya Kementerian Pemberdayaan Wanita, kita punya kemudian mungkin LSM, atau ya apa, apa para, kayak pamungnya lah, pamung di masyarakatnya tuh tahu, harus ngapain, harus melapor kemana. Dan juga nanti yang dilaporin tidak menuduh balik kepada victim. Itu kan hal-hal yang diperlukan. Jangan, ya maksudnya pada akhirnya kan kita mau sistem, tadi ya peran pemerintah, adalah sistem yuridisnya, maksudnya ke ranah yuridis, yang memang itu porsinya pemerintah. Jangan baru diperhatikan kalau sudah diviralkan. Which is, I think, which is, I think, it's not a good idea. I mean, I mean, itu adalah trend, tapi kan kalian bayangin ya, masa sih gue kalau di, apa namanya, kalau, apa sih, ya kalau, kalau gue tahu misalkan ada masalah penelantaran anak gitu di lingkungan, masa sih gue harus viralin dulu, itu kan, ya pertama, I don't think that's the way how it works, dan harusnya memang ada lembaga atau pamung atau minimal RT-nya tuh kalau dilaporin dia tahu, SOPnya gimana. And I think that alone is intervention to the very, 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 very micro level ya. siapa tadi yang gue tanya, yang lainnya gue. Ya, itu. Tapi, kalau dibilang apa sih intervensi pemerintah, itu sebenarnya banyak ya. Kayak kalian lihat Bansos, itu kan juga, at least, kayak Bantuan Sosial membantu tadi income-nya rumah tangga, gitu, supaya tadi ya, kalau anaknya banyak, anaknya banyak, itu nggak cuman, tadi penelitian hasil penelitiannya gimana sih, cuman anak terakhirnya doang yang dikasih makan gitu, atau yang dikasih daging, itu cuman anak terakhirnya doang. Yang anak pertama, yaudahlah nasi garam, sayur juga cukup gitu. Makanya, kalau dari income kan banyak Bansos. Kalau dari pendidikan ada PIP, seperti itu. Itu kan secara tidak langsung, sebenarnya untuk coping strategi, terutama atau household household yang miskin ya, yang 40 persen, yang 16 persen, tergantung Bansos-nya sih. tapi ya benar sih, masalah internal, itu memang, again ya, kalau ini udah masuk ranah sosiologi ya, perannya ya, peran masyarakat sih, community-based policy, eh bukan community-based policy, pokoknya community-based system, harus ada sistem di komunitasnya. Tapi ini juga sih, kalau, bukan berarti nggak bisa diteliti loh, karena yang namanya survei, itu kan survei, survei mikro itu kan ke rumah tangga ya. Jadi, yang ditanyain, terutama kalau kalian bisa dapat data-data, survei yang, emang khusus, menganalisis tentang kekerasan, itu ada sebenarnya. Apakah itu relevan untuk kalian, merge dengan susen, mungkin data leveling-nya sih. Data leveling-nya, tapi ada kok data-data yang, menganalisis, kalau kalian tertarik ya, data-data yang internal, yang kayak, apa, pengambil keputusan. Saya suka ngeliat soalnya, beberapa skripsi itu tentang, apa, women independence, apa, women independence, atau, apa, pengambil kebijakan, siapa sih yang ngambil kebijakan di rumah tangga, itu sebenarnya datanya ada. Datanya ada. Jadi, mungkin itu kali ya, sosialisasi. Makanya, ini, itu tuh, apa, kalian tuh harus banyak bertanya, sebenarnya, jangan ketakutan dulu, ah, kalau gue ini, gak gede datanya. Jangan stuck di data. Siapa tahu ada. gitu loh, siapa tahu ada. Karena, aku ngeliat, kalian masih like-in banget sih, data mikronya. Tapi, data kekerasan, data, soalnya, mungkin karena saya pernah, ini kali ya, ngajar S2 kependudukan. Jadi, itu ada mahasiswa S2 saya, soalnya agak sikit curhat, dia menganalisis itu. Jadi, dampak kekerasan wanita, terhadap apa ya, aku lupa deh. Tapi, di bawah ekonomi, di bawah ekonomi. Karena, kan teori gender, itu ada gender ekonomis juga. Dia nganalisis dari, kekerasan yang pernah diterima wanita, oh, terhadap, ya, alokasi pengeluaran rumah tangga. Hah, apa sih hubungannya? Apa sih hubungannya? Ternyata berhubungan, karena decision making di rumah tangga, kan masih diperolehkan perempuan. But, depending on, their capacity to decide, gitu ya, nah, itu juga akan mempengaruhi tuh. Walaupun yang ngalokasiin adalah si ibu, tapi kemudian bapaknya yang mendikte, nah, itu beda cerita. Jadi, behavior seperti itu sebenarnya, itu ranah ekonom juga loh. Itu ekonom ekdup juga. Mudah-mudahan menjawab ya. Soalnya, saya menjawabnya sebagai akademisi loh. Jadi, saya bukan praktisioner, saya juga bukan LSM, saya juga bukan policy making. Tuh, kan jadi kuliah umum kan, Im? Ya, but anyway, kita open discussion aja, kalau masih ada waktu, cuman saya harus cap 11.45, mau ngajar soalnya jam 12. Jadi, ya mungkin teman-teman yang, karena ini topiknya kependudukan kan, dan kalian tidak, sebenarnya mudah-mudahan belum ya, bukan tidak akan mendapatkan konsentrasi, atau mata kuliah ekonomi kependudukan, mudah-mudahan belum. Ada emang dosen yang gak ada aja, mudah-mudahan nanti, ke depannya, atau kalian yang tertarik, kayak tadi sih saran aku, cari-cari lah online lecture, atau sit-in di FEB lain mungkin, yang menawarkan. Mungkin dari Aisyah, kalau sama Esther, kalau ada dari hasil temuannya, apakah ada intervensi tadi, yang langsung terumah tangganya, silahkan ya, ditambahin. Oke, mungkin aku bisa, namain dikit ya, dari yang tadi dijelasin Bu Kisya, walaupun udah, very comprehensive, mungkin untuk jawab pertanyaannya, Kasem, emang sebenarnya karena, walaupun, ini kalau di Indonesia, dilihatnya masih sebagai, masalah domestik dan private ya, tapi memang, yang tadi Bu Kisya juga sudah sampaikan, ujung-ujungnya ini masalahnya, bisa dilihat dari segi agregat, makanya, kebanyakan negara berkembang, mereka milihnya, untuk mengetargetkan, alokasi, alokasi, barang publik, dan juga, pemotongan pajak, dan di Indonesia pun, yang setahu aku, yang sudah diusahakan adalah, memberi, bantuan sosial, dan untuk keluarga-keluarga, maybe not necessarily, untuk, in hopes of increasing, the living standards, and also welfare of the kids, tapi generally, untuk, meningkatkan, ability, untuk memenuhi, keperluan, keperluan rumah tangga tersebut, dan juga untuk di Indonesia, salah satu yang, sudah mulai dilakukan, juga, menjadikan, edukasi sebagai, something that's mandatory, and free, as a public good, and by doing that, sebenarnya, dari pencapaian edukasi, yang tadi, udah kita paparkan, seharusnya, jika kualitasnya, juga dikontrol, dan dilihat dari, dan di, fokus on by the government, itu juga, akan menjadi, satu hal, yang bisa mengurangi, efek, efek, birth order, terhadap, memasukkan, anak-anaknya juga, jadi mungkin Esther, kalau ada, penemuan yang untuk, spesifik, perkeluarganya, mungkin bisa ditambahkan, mungkin aku mau nambahin dikit, kalau untuk, tadi, yang dari Ibu Kisya, sama AI, mungkin udah, cukup jelas, tapi aku mau nambahin dikit juga, yang sebenarnya ini juga, jadi topik bahasan besar, di, economy development, jadi itu terkait dengan, kalau di Indonesia, persepsi anak, di, wilayah urban, sama rural, kalau misalnya di, misalnya di, pergisaan, anak itu mungkin, bisa, dipandang sebagai, tenaga kerja, intra keluarga, gitu bisa dipekerjakan, di usaha-usaha, keluarga, sementara kalau misalnya, di, daerah perkotaan, anak itu, ada kecenderungan untuk, di persepsikan sebagai, safety net, atau investasi, ataupun, juga sebagai, prestis, sehingga nanti, alokasi, atau sumber dayanya, dari kedua daerah itu, cenderung berbeda, dan itu, juga akan nanti, mempengaruhi, pola, keputusan untuk miliki anak, yang bisa jadi, karena hal tersebut, tingkat fertilitas, kemudian di daerah pedesaan, relatif lebih tinggi, daripada di perkotaan, mungkin, salah satu intervensi yang, bisa pemerintah lakukan, adalah terkait dengan, keseimbangan, antara, daerah rural, dan perubahan, dan salah satu aspek, yang bisa di, ambil itu, adalah terkait, tentang, kesehatan, terutamanya di, fasilitas kontrasepsi, seperti itu, kalau di Indonesia, fasilitas KB, yang, ya, seperti kontrasepsi, itu, sudah mudah, untuk, di, akses, di fasilitas kesehatan, seperti, poskesmas, dan, ya, fasilitas kesehatan, yang berkaitan juga, dengan edukasi, edukasi yang berkaitan, dengan, penduduk, dan, anak, seperti itu. Oke, mungkin, ini ya, mungkin, tadi itu, diskusinya, lumayan, ini ya, lumayan, terpantik ya, lumayan, ini juga, lumayan, komprens juga, tadi, diskusinya, nah, tapi, sayangnya, kita, waktunya, sudah habis, jadi, mungkin, kita, tutup aja, nah, sebelum kita tutup, boleh, peserta, on cam, untuk foto bersama, oke, silahkan, on cam, oke, udah mungkin, langsung kita, mulai foto aja, oke, siap-siap, 1, 2, 3, oke, oke, sudah di foto, sekali lagi, terima kasih, DKP Himefa, terutama, Aisyah dan Esther, telah mewaporkan kajian,